Dan Seorang pengendara ini tiba-tiba seperti keserupan Saat terjadi razia patulodaya 2024 di jalan raya Tanjung Puraka Rawang, Jawa Barat Dia pun berteriak, mengamuk dan mengaum seperti harimau Sementara kedua tangannya menjekram kursi kayu Beberapa polisi lalu lintas pun hanya melihat aksi ini sambil merekamnya dengan kamera ponsel Aksi mengeluarkan kodam ini diduga Hanya akal-akalan pengendara usai tertangkap menerobos lampu merah serta tidak menggunakan helm Aksi keserupan kodam ini pun viral Meski demikian, polisi tetap memberikan sanksi tilang termasuk mengamankan kendaraan pengendara Karena tidak bisa menunjukkan surat-surat Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, INews, pelaporkan Sebuah postingan viral karena menarasikan sebuah warung bakso menggunakan campuran daging tikus di Jalan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur Bahkan dalam video viral juga diperlihatkan potongan daging berbulu Yang disebut pembuat video sebagai daging tikus Akibat postingan ini, pemilik warung bakso mengaku omsetnya menurun drastis Bahkan dalam satu hari yang biasanya menjual 500 porsi Sejak viral, anjlok menjadi 100 porsi Sang pemilik pun syok karena warung bakso yang dibangun dari tahun 1986 tiba-tiba sepi Akibat video viral yang belum pasti kebenarannya Rucito pemilik warung bakso pun membantah bakso-nya menggunakan daging tikus Sehingga ia juga melaporkan akun penyebar video tersebut ke pores pelabuhan Tanjung Perak Atas penyebaran nama baik, penyebaran hoaks dan perbuatan yang tidak menyenangkan Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi, INews melaporkan Pemirsa jalan rusak di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Menyulitkan pasien sakit untuk berobat ke rumah sakit Warga pun terpaksa menggendong pasien sakit untuk bisa mendapat perawatan medis Video warga menggendong orang sakit di Kampung Citalahat, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, viral Kondisi jalan rusak parah serta terjal dan berkelok membuat tidak bisa dilalui mobil Warga terpaksa estafet menggendong warganya yang sakit agar bisa mendapat pengobatan medis di rumah sakit Menurut warga, butuh waktu 3 jam untuk bisa sampai di rumah sakit Pasien akhirnya terpaksa menginap di sekitar rumah sakit karena jadwal berobat pada pagi hari Ada pemerintah harus diutamakan jalan dulu Biar ke, misalnya ada orang sakit tuh, biar cepat perjalanan ke rumah sakit Ini kan kayak kolam lelek kayak gini Jalannya ini udah puluhan tahun, belum ada perbaikan Warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera memperbaiki jalan rusak Hingga warga yang sakit bisa segera mendapat penanganan di rumah sakit Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, Ainews melaporkan Uang tunai ratusan juta rupiah hasil penjualan BBM yang hendak disetorkan ke bank Raib digasak pencuri di Sukabumi, Jawa Barat Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan saat siang bolong dengan modus pecah kaca mobil Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di area parkiran full bus Damri Di jalan Kiai Haji Ahmad Sanusi, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat Pelaku yang diduga lebih dari satu orang nekat melancarkan aksinya di siang bolong Saat korban sedang menagi uang pembelian BBM kepada perusahaan bus Akibatnya uang tunai 490 juta rupiah yang disimpan di Jog Tengah raib digasak pencuri Sebelum kejadian, korban membawa uang tunai sebesar 490 juta rupiah hasil penjualan BBM di SPBU Untuk disetorkan ke sebuah bank Namun di perjalanan, ban mobil yang dikendarainya tiba-tiba kempes Usai ditambal, korban yang tidak curiga mampir ke pool bus Damri untuk melakukan penagihan uang BBM Saat masuk ke kantor Damri, para pelaku memecahkan kaca mobil dan mengambil uang Menurut saksi, para pelaku diduga berjumlah 4 orang dengan menggunakan 3 unit sepeda motor Ke Sudirma, ke sini, sebelum ke bank itu saya nagih dulu ke Damri, ke sini Pak Karena sore, sorenya itu Damri ngisi di kami gitu kan Pak Bayarnya suka pagi-pagi sih, kalian setor kan Nah, pas saya masuk ke dalam kantornya Pak, baru nyampe, saya nagih Lagi hitung uang, ternyata di luar ada yang teriap Pak, maling Saya kira malingnya maling siapa gitu kan, gak ngerti saya juga Pas saya keluar, ternyata ambil saya yang kemalingan Jalan kaki ke sana, dikira apa Mau nanyain ke banara Lagi saya keluar, bawa motor ke depan ke sana Itu yang mencari kaca, yang tahu itu yang waktu di belakang Berapa orang Pak, sempat lihat gak Pak? Yang kelihat-lihat, cuman udah naik motor ke rangkungi ber Kini kasus pencurian masih dalam penyelidikan unit res Krimpol Sek Gunung Puyuh Dari Sukabumi Jawa Barat, Budi Setiawan, INews melaporkan Sementara aksi unjuk rasa mahasiswa yang memprotes 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi Berlangsung ricuh di kawasan patung kuda Jakarta Pusat 88 tas bermerek, 141 perhiasan logam mulia hingga uang tunai 13,5 miliar rupiah Dan 400 ribu mata uang asing dolar Amerika Kericuan terjadi saat aksi unjuk rasa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di kawasan patung kuda Jakarta Pusat Masa merusak beton pembatas yang dipasang polisi di Jalan Medan Merdeka Barat Polisi sudah memperingatkan mahasiswa sebanyak tiga kali agar mundur Namun peringatan itu diajukan hingga bentrokan pun akhirnya tak terhindarkan Polisi mengerahkan mobil meriam air untuk mengurai masa dan pasukan lengkap termasuk pasukan bersepeda motor Sebelumnya aksi mahasiswa digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi Selama 10 tahun yang dianggap telah melanggar konstitusi Selama unjuk rasa polisi menutup Jalan Merdeka Barat Hingga mahasiswa tidak bisa mendekat istana negara Polisi juga merekaya selalu lintas kendaraan yang melalui kawasan itu Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Roshid, Ade Supriyat, Naanyus melaporkan Pemirsa puluhan tas bermerek hingga uang tunai puluhan miliar rupiah Dilimpahkan ke jagung bersama berkas perkara korupsi PT. Tima Bersama tersangka Helena Lim dan Harvey Mois yang juga suami selebriti Sandra Dewi Diserahkan juga bukti 17 bidang tanah dan bangunan serta 11 mobil mewah 88 tas bermerek, 141 perhiasan logam mulia hingga uang tunai 13,5 miliar rupiah Dan 400 ribu mata uang asing dolar Amerika, 11 unit tanah dan bangunan, 8 mobil mewah Menjadi beberapa bukti yang diserahkan ke jagung ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Dalam kasus korupsi PT. Tima Barang mewah itu disita dari tersangka Harvey Mois yang juga suami selebriti Sandra Dewi Sementara dari tersangka Helena Lim disertakan barang bukti 6 unit tanah dan bangunan 3 mobil, 37 tas branded, 45 perhiasan, 2 jam tangan mewah Uang tunai sejumlah 11,4 miliar rupiah dan 400 ribu mata uang asing dolar Amerika Perlu kami sampaikan juga bahwa kasus posisi tersangka HM selaku perwakilan PT. R. PT. mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-loby Dengan pihak PT. Tima TBK terkait kerjasama sewa-menyewa Pengelokaman Tima untuk memfasilitasi CB VIP, PT. SBS, PT. SIP, dan PT. TN Dari kerjasama tersebut tersangka HM menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CB tersebut di atas tadi Untuk diserahkan kepada PT. QSE Yang dipasilitasi oleh tersangka HM dengan modus seolah-olah pemberian korporate Social Responsibility Harvey Muis dan Helena Lim selain ditersangkakan atas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang TBKOR Juga dikenakan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang Dari Jakarta, Jen Cahyani Damari Caksono Anyus melaporkan Pemirsa puluhan penjudi kocer kacir saat polisi menggerebek arena sabung ayam di Purwakarta, Jawa Parat Pelasan orang berhasil ditangkap bersama barang bukti ayam aduan Polisi menggerebek arena judi sabung ayam di desa Pangkalan Bojong, Kabupaten Purwakarta Melihat kedatangan petugas, sebagian penjudi segera kocer kacir Dalam penggerebekan, 13 warga ditangkap dan dibawa ke Mapores, Purwakarta Selain itu, polisi juga menyita 15 ayam aduan kurungan ayam serta sejumlah sepeda motor yang ditinggalkan Untuk informasi dari masyarakat dan juga keterangan dari orang-orang yang kita amankan Peristiwa tersebut sudah terjadi mulai dari awal tahun, dari bulan Januari sampai dengan sekarang Polisi masih mendalami peran masing-masing warga yang diamankan untuk menaikkan ke tahap penyidikan Meski dilarang, sejumlah restoran di Pasuruan Jawa Timur tetap nekat menggunakan gas LPG bersubsidi Saat rahasia petugas, belasan tabung gas LPG subsidi disembunyikan di kamar mandi restoran Tim gabungan dari Pemprov Jatim, Disperindak dan Pol PP Kota Pasuruan serta polisi Memeriksa sejumlah restoran di Kota Pasuruan Jawa Timur Di salah satu restoran, petugas menemukan gas bersubsidi yang digunakan pegawai untuk memasak Tabung gas diletakkan di tengah-tengah gas non bersubsidi diduga untuk mengelabui petugas Tak hanya itu, petugas juga menyita sebanyak 18 tabung gas LPG 3 kg yang disembunyikan di kamar mandi Dalam sidak ada 10 titik restoran, warung hotel yang dirazia petugas di wilayah kota Pasuruan Ironisnya, empat diantaranya masih menggunakan tabung gas LPG bersubsidi Atas temuan ini, pihak restoran diwajibkan menggantinya dengan gas 12 kg Pasalnya, sesuai dengan PR Pres nomor 104 tahun 2007 Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg di peruntukan rumah tangga dan usaha mikro Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasa Mudera, ANYUS melaporkan Meski sudah siang, tak satu pun murid datang ke sekolah di SDN 1 Parung Panjang, Wanasalam, Lebak Banten Sejumlah pengajar pun hanya duduk dan bercengkrama di sebuah saung di luar sekolah Hal ini dipicu ketidakpuasan wali murid kepada Kepala Sekolah Hariati Yang diduga menahan uang tabungan murid sebesar 80 juta rupiah Pia Kepala Sekolah akhirnya mengembalikan uang wali murid Namun, para orang tua tetap meminta Kepala Sekolah mengundurkan diri Sementara Kepala Sekolah berdalih, uang tabungan digunakan untuk kepentingan sekolah Pusat perdebatan puluhan wali murid membuat surat pernyataan berisi penolakan kepada Kepala Sekolah Dengan alasan sudah dua tahun uang tabungan selalu bermasalah dan diberikan tidak tepat waktu Selain itu, Kepala Sekolah dianggap tidak bisa bekerja sama dengan wali murid dan komite sekolah Dari Lebak Banten, Iskandana Sution, Ainews melaporkan Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2024 yang dikelar di Jayapura, Papua Peringatan Hari Anak Nasional kali ini mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Bajo Bersama Ibu Negara Iryana, Presiden Jokowi Dodo menyapa seluruh anak-anak yang hadir Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2024 Peringatan Hari Anak Nasional ke-40 ini digelar selasa pagi di Istora Papua, Bangkit Jayapura, Papua Acara dihadiri ribuan anak-anak yang datang mengenakan seragam sekolah SD dan SMP hingga pakaian adat Sementara Presiden dan Ibu Negara memakai topi rumbai khas Papua Presiden Jokowi Dodo juga mengenakan noken atau tas anyaman dari Papua Acara berlangsung meriah dengan berbagai penampilan dari anak-anak Papua Peringatan Hari Anak Nasional kali ini mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Bajo Pemirsa di tengah serbuan permainan modern dan gadget, permainan tradisional nyatanya masih digemari anak-anak di Bali Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lintasan siang hari ini Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Ratusan anak antusias mengikuti lomba permainan tradisional Bali yang digelar di area lapangan timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala dan Pasar Bali Keseruan langsung tersaji saat anak-anak adu cepat pada lomba permainan tajok atau engrang Permainan ini menggunakan dua batang bambu yang digunakan peserta untuk menjadi alas kaki Batang bambu itu memiliki pijakan kaki yang cukup tinggi Sehingga perlu ketangkasan untuk memainkan tajok agar peserta tidak terjatuh Selain tajok, keseruan juga tersaji saat lomba deduplak permainan dari sepasang batok kelapa yang disambungkan menggunakan tali Para peserta menaruh kedua kaki di atas batok kelapa Setelah itu, jari jempol serta telunjuk kaki dijepit pada tali dan kemudian berjalan dengan cepat untuk mencapai garis finish Lomba permainan tradisional Bali digelar untuk lebih mendekatkan anak-anak dan generasi muda dengan permainan tradisional Pasalnya, selama ini permainan tradisional Bali sempat redup karena keseharian anak-anak didominasi permainan modern maupun game online Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, Ainews melaporkan